Lahir pada 1922 di bagan Siapi Api, Riau. Ia menamatkan sekolah Chung Ling High School di Penang, Malaysia. Ia memulai karir dengan menjalankan usaha pelayaran mempergunakan empat buah kapal layar. Setiap minggu, ia hilir mudik Selat Malaka sebanyak tiga kali untuk membawa barang ekspor dari Sumatera Utara dan barang impor dari Malaysia. Pada tahun 1958 ia kemudian pindah ke Jakarta, ikut mendirikan PT Tataman yang mencarter kapal dari luar negeri dan melakukan pelayaran antar pulau. Karena bisnisnya tidak menguntungkan, ia menjual sahamnya. 1963 dengan modal Rp 25 juta, ia mendirikan PT Pelayaran Gesuri Lloyd. Delapan tahun kemudian ia sudah memiliki 20 kapal yang berbobot mati ribuan ton. Pada 1979 ia menjabat sebagai Presiden Direktur Grup PT Gesuri Lloyd yang membawai 44 perusahaan. Bisnis utamanya adalah agen pelayaran, pelayaran interinsuler, pelayaran samudera, tongkang dan FIM, dan menjadi salah satu dari tiga buah perusahaan pelayaran terbesar yang ada di Indonesia. Ia juga memiliki saham di INBC, MOGES, Mutual International Finance Corporation, dan merupakan agen Five Ocean Sipping and Agentsis LTD. Hong Kong Di samping itu, ia juga memiliki pabrik karpet, Taiping, di Bogor. Ia meninggal tanggal 17 Agustus tahun 2006 di Bekasi.